Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan share Cara membuat dadar gulung Apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Saksikan video ini sampai selesai Untuk adonan kulitnya Saya memakai 200 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung tapioca Ini 100 ml pandan yang saya blender Kemudian saya saring Tapi ini karena tidak banyak pandan di rumah Maka saya akan bantu dengan pasta pandan 1 sendok teh jaram Dan 500 ml santan Ini sudah saya campur ya Santan kental dan juga air Pertama saya masukkan tepung terigu Kedalam wadah Begitu juga tepung tapioca Dan garam Kita aduk ya Selanjutnya saya masukkan pasta pandan Dan juga tantan Bersambung harapan Ya Susah saya bikin punggung ya apa itu? apa itu? jagung ya oke ini kita aduk-aduk terus ya jangan sampai hilang gerindilnya kemudian karena apa pandannya sedikit tadi kita bantu dengan pasta pandan kita aduk terus sampai ini yang gerindil-gerindil hilang semua ya ini adonan yang sudah saya haluskan kemudian ini supaya tidak ada menggerindil boleh apa namanya ini disaring ya kita saring untuk memastikan tidak ada adonan yang menggerindil ini kita saring adonannya dan kita tekan-tekan pakai sendok ya agar adonan yang menggerindil tidak ada lagi selanjutnya sebelum kita dadar kue ini kita bikin dulu isian unti kelapanya untuk membuat unti kelapa gula merah ini saya memakai setengah kilogram kelapa yang dikukur ya yang diparut kita buang kulit hitamnya 200 gram gula merah atau gula aren disini saya memakai gula aren 6 sendok makan gula pasir 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam dan 100 ml air putih pertama kita panaskan kuali kita masukkan air kita masukkan gula aren tadi dan juga gula dan garam kita masak sampai gulanya larut jika sudah mendidih kita masukkan daun pandan dan kita masak sebentar beberapa menit ya sampai gulanya betul-betul larut ini masih ada ini sedikit randai lah ini masak-masak ya mungkin disek kalau tidak bisa mungkin masih ada mungkin dikirungnya selanjutnya kita masukkan ke kelapa parutnya ya apinya tidak usah pakai yang besar ya kita pakai api sedang yang berung kecil membuat inti kelapa ini sangat mudah ini bisa kita buat untuk isian dadar gulung bisa juga untuk kue koci ya atau kue kue lain yang memakai unti kelapa sambil menunggu ini airnya meresap habis buat teman-teman yang pertama mampir di channel saya kalau teman-teman rasa channelnya bermanfaat jangan lupa subscribe like juga komen kemudian kemudian jangan lupa ya tekan tombol loncengnya gunanya apa supaya nanti kalau ada video terbaru dari saya teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya semoga videonya bermanfaat ya terutama untuk yang baru-baru belajar bisa memasak jadi bisa bermanfaat oke kita cicip rasanya mantap ini manisnya pas ditambah lagi memakai gula aren rasanya enak sekali ya kalau tidak ada gula aren boleh memakai gula kelapa kelapa baiklah ini sudah selesai ini sudah meresap juga airnya dan boleh kita matikan kompornya setelah tepulnya panas kita letakkan satu adonan kemudian kita bentuk seperti ini kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah dadar gulung kita sudah jadi ya ini rasanya enak sekali teman-teman dijamin mak news terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe like, comment, and share sampai ketemu ya teman-teman di video-video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati